Intro Stok darah di unit transfusi darah kendari berkurang. Hal ini disebabkan relawan pendonor darah masih menjalani vaksinasi COVID-19. Di unit transfusi darah UTDPMI kendari kekurangan stok darah. Penyebabnya relawan pendonor belum bisa donot darah setelah vaksinasi COVID-19. Menurut petugas pencari dan pelestari donot darah sukarela PMI kendari, stok darah minim ini sejak 2 pekan terakhir setelah pelaksanaan vaksinasi di sejumlah daerah. Berdasarkan surat edaran PMI, relawan baru bisa menonorkan darahnya setelah 4 minggu menjalani vaksinasi tahap pertama dan 2 minggu setelah vaksinasi dosis kedua. Untuk memenuhi stok darah, pihak PMI meminta keluarga pasien atau warga lain yang belum divaksin untuk menonorkan darahnya. Kurang, sangat kurang dan banyak pasien yang butuh. Masa pandemi COVID-19 ini kan dianjurkan untuk semua penduduk Indonesia itu untuk vaksin. Jadi pada saat sekarang ini, masyarakat itu lagi masa-masa vaksin. Sementara yang vaksin itu tidak boleh donor. Nanti 2 minggu setelah vaksin baru boleh donor. Stok darah PMI saat ini hanya 9 kantong. Di antaranya golongan darah A 1 kantong, darah B 4 kantong, darah O 1 kantong, dan darah AB 3 kantong. Bagi warga yang akan menjadi relawan pada bulan suci Ramadan, disarankan mendonorkan darahnya pada malam setelah buka puasa. Dari Kendari Mutaruddin E News memberitakan.